Tentang fenomena Rina Nos Yang buka jilbab Rina Nos ini siapa? Artis Yang PC itu Orang yang merasa baik biasanya tidak pernah menghormati orang yang jelek Seolah-olah saya melakukan sebuah kesalahan yang akan berpengaruh bagi niat itu Saya kalau artis-artis jelek tak curang meminat saya memahami Jangan pernah menghina pendosa Seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa Apa kelebihan dia? PC buruk itu Orang baik itu kalau didatangi orang jelek biasanya meremehkan Kau hijrah dalam pakaian tapi cari makanmu masih sama orang-orang pasik Kau bersama dengan orang roh pendek yang kau makan subhan Maka hatimu tak tenang Aku sudah pakai jilbab kenapa hatimu tak tenang? Cara cari makanmu cari makan yang halal Hijrah secara total Dia lupa firman Allah Jangan merasa sok suci Kenapa? Karena dia Allah yang paling tahu siapa diantara kalian yang paling bertakwa Tekabur lilmu tekabbir sodako Sombong kepada orang yang sombong adalah sodako Saya sedang sombong kepada orang yang sombong Imam Al-Ghazali mengatakan Sarat menjadi ulama itu salah satunya adalah Al-ladhina yang duruna ilal ummah bi'ayni rohmah Yang memandang umat dengan kacamata kasih sayang Netizen mengunggit video ulama Ustadz Abdul Somad Yang dinilai menghina fisik Rinanus Hal ini bermula dari komentar seorang netizen Yang mengatakan bahwa ia sedih melihat uas dihina dari segi fisik Sadis ui lihat komentarnya Sedih ulama yang sangat dihormati di Sumatera, Brunei, Malaysia Karena ilmunya sampai jadi rujukan dipuli fisiknya di kolom ribli Kata Fasa Paukogi Pada Kamis 17 Juni 2021 Padahal yang disampaikan hadis Sohe Semoga di akhirat kelak guru uas Panen pahala karena perkara ini Lanjutnya Hal itu ia katakan sebagai respons Melihat banyaknya komentar pedas terhadap uas Yang mengatakan bahwa orang yang melihara anjing Akan dikurangi pahalanya setiap hari sebesar Bukit Uhud Akan tetapi komentar next listen ini Langsung dibalas dengan sebuah video Uas yang sedang menghina fisik Rinanus Pengunggah video itu menyendir bahwa uas adalah orang ganteng Yang tak boleh disalahkan Namun demikian Pokoknya somat ganteng dan tak boleh disalahkan Kata Angus Kor Anakolong Dalam video itu Uas nampak membacakan pertanyaan Soal Rinanus yang Bukai Gilbab Setelah membacakan pertanyaan pada secara kertas itu Uas tak langsung menjawab Dan justru mengomentari fisik Rinanus Rinanus ini siapa? Artis? Yang pesek itu Kata uas Saya kalau artis-artis jelek kurang berminat Saya mau mengamati tambahnya Ucapan dosen Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Qasim Riau Lantas mengundang tawa jemaah Apa kelebihan dia? Pesek? Buruk? Itu loh Lanjut uas Ini adalah bahasa yang tidak pantas Sama sekali dikeluarkan oleh Ustadz Somad Karena dia menghina secara fisik orang lain Menghina orang lain siapapun dia Tidak dibenarkan oleh Islam Dan Nabi Muhammad SAW Tidak pernah mengajarkan hal tersebut Lantas Ustadz ini ikut ajaran siapa? Padahal sudah jelas Dalam hadis Nabi Tidak diperbolehkan mencaci Dan menghina orang lain Berikut hadis Nabi Muhammad SAW Sesungguhnya Umatku yang bangkrut Adalah yang pada hari kiamat Datang dengan sholat Puasa Dan shakat Tetapi ia selalu mencaci maki Menuduh Dan makan harta orang lain Serta membunuh dan menyakiti orang lain Setelah itu Pahalanya diambil untuk diberikan kepada setiap orang dari mereka Hingga pahalanya habis Sementara tuntutan mereka Banyak yang belum terpenuhi Selanjutnya Sebagian dosa dari setiap orang dari mereka Diambil untuk dibebankan kepada orang tersebut Hingga akhirnya ia dilemparkan ke neraka Hadis Riwayat Muslim Di dalam hadis tersebut Dijelaskan bahwa Mencaci maki akan dibalas di neraka Mencaci maki akan membuat sakit hati orang lain Dan balasan yang ada adalah neraka jahana Perilaku menyakiti hati orang lain Yang disebutkan di dalam hadis diatas Adalah seperti mencaci maki Menuduh Memakan harta orang lain Dan menyakitinya Untuk itu perilaku tersebut Jangan sampai kita lakukan Dan jangan sampai menjadi kebiasaan Karena Allah akan membalasnya dengan neraka jahana Melalui akun instagram pribadinya Rina Nus mengunggah pernyataan Yang seolah menjawab gurauan Yang tidak etis oleh Ustadz Abdul Somad Mengunggahan itu disertai foto Rina Yang menunduk sambil menjamkan mata Saya memang jelek Pesek Buruk Tidak memiliki kelebihan apa-apa Saya sudah tahu sebelum Anda mengatakannya Tulis Rina Dalam keterangan foto tersebut Tapi dengan segala keterbatasan Dan kelemahan ilmu Saya tidak sampai hati Mengatakan hal buruk tentang orang lain Rina tak lupa menyertakan Tagar kemanusiaan dan hati nurani Di postingannya itu Selamat murtad Selamat murtad Baik ulang tahun Itu sebetulnya Bisa dimasukkan dalam bab Ohasambah Biar tahu kalau telah jatah Ternyata kuburmu semakin dekat Siapa yang ikut tradisi suatu kaum Maka dia bagian dari kaum tersebut Nanti dia di akhirat Akan dibangkitkan bersama kaum itu Jadi kalau ada orang mengingat umurnya Bukan suatu yang terlarang Kemudian selatu mengundang untuk berkumpul makan bersama Ya syukuran lah Siapa yang ikut tradisi orang kafir Nanti dia mati Dibangkitkan sama kaum kafir itu Biar tambah amal Biar kurangi dosa Jadi bersama ulang tahun Berarti berkurang umur kita Saya tak pernah ulang tahun Anak saya tak pernah ulang tahun Ponakan saya tak pernah ulang tahun Ummak ayah saya tak pernah ulang tahun Dan saya tak pernah mengucapkan ulang tahun Kepada keluarga saya Syukuran apa sampai hari ini selamat Sekaligus Niat semoga tahun-tahun yang akan datang Aku dijauhkan dari maksyiat Dengan sekaligus Minta kepada Allah Semoga Dibanjangkan umurnya Kan minta boleh Begitu Kalau mengingat hari lahir dengan sedekah anak yatim Pak Yazid Kenapa anak yatim disini Ada 200 Tolong keluarkan Kemudian selalu bagi-bagi kue Ya boleh-boleh saja Tidak ada kesesatan di dalamnya Oh sedekahnya yang banyak saja Tidak pakai kue boleh Duit 1 juta 1 juta Gitu boleh Nanti saya sama santri datang Tapi kalau dipumpul kawan-kawan Hari ulang tahun Dipecahkan telur ayam Telur itik Telur bebek Dikasih pula ini Diikatkan di tiang listrik Disiram kopi Rupanya ada kabel telanjang Kontak ngaci Sebuah video Yang memperlihatkan Pendakwah kondang Ustadz Abdul Somad Merayakan hari ulang tahun Dengan sang istri Fatimah Beredar di media sosial Dan menuai sorotan Pasalnya Was dalam ceramahnya Sempat membeberkan Bahwa perayaan ulang tahun Merupakan tradisi kaum murtad Tapi orang-orang yang pakai topisan benito Yang meniup lilin Bangkit di Padang Mahsar Tengok sebelah kanan Paus Paulus Tengok sebelah kiri Markus Tengok depan Santa Maria Tengok ke atas Raja Gugug Sinambela Kenapa aku bangkit Sama orang kapir Karena kau ikut-ikut Tradisi orang kapir Salah seorang netizen Pengguna Twitter Nama Komei Pada Senin Pada Senin 14 Juni 2021 Mengunggah video Sindiran terhadap Was Yang merayakan Ulang tahun tersebut Menurutnya Perayaan ulang tahun Kini telah halal Setelah Ustadz Abdul Somad Dulunya sempat menyebut Perayaan hari kelahiran Itu merupakan Tradisi kaum murtad Selamat murtad Selamat murtad Oh Ustadz Abdul Somad Berubah dulu katanya haram Tonton lagi video yang lama-lama Haram itu bukan ininya Haram itu tradisi Terima kasih